Halo pencinta militer tanah air, selamat datang di channel nyaris terkenal Sistem rudal permukaan udara S-500 baru milik Rusia Dilaporkan telah mengalami sejumlah tes dalam beberapa bulan terakhir Ketika platform mendekati induksi ke dalam layanan yang dijadwalkan pada tahun 2020 Dilaporkan juga bahwa pada awal Maret lalu Kru sistem rudal telah mulai pelatihan untuk mengoperasikan platform tersebut Dan produksi awal unit pertama telah dimulai Sistem ini akan sangat khusus dalam perburuan satelit Intersepsi rudal balistik dan netralisasi pesawat musuh bernilai tinggi seperti platform AWACS Baru-baru ini laporan muncul bahwa S-500 telah dirancang Tidak hanya untuk menyerang target di luar angkasa Tetapi juga untuk mempertahankan daerah di bawah jangkauannya dari serangan senjata berbasis ruang angkasa Perkembangan ini terjadi ketika Amerika Serikat telah memulai meningkatkan investasi dalam sistem perang ruang angkasa Dengan pesawat pengintai dan pembom hipersonik yang beroperasi di ruang angkasa Pencegat laser berbasis ruang angkasa dan seluruh korps antariksa semuanya dalam pengerjaan oleh ahli militer Amerika Menyadari fakta bahwa saat ini dan di masa mendatang Batas-batas antara udara dan ruang angkasa sedang dan akan dihapus Maka akan menjadi aman untuk mengatakan bahwa sistem rudal S-500 Promete dengan rencana perang udara angkasa Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov melaporkan bahwa tes pendahuluan yang berhasil dari S-500 Memungkinkan Kementerian Pertahanan Rusia membuat keputusan guna mempersingkat Periode dimulainya pasokan seri produksi kepada pasokan pertahanan udara Rusia S-500 tidak dirancang sebagai pengganti S-300 dan sistem S-400 Dan memiliki peran yang sangat berbeda dan saling melengkapi S-500 tidak dirancang untuk menyerang target tingkat rendah Seperti jet tempur, rudal jelajah, dan rudal balistik taktis Sedangkan S-400 dirancang untuk melibatkan hingga 80 target tersebut secara bersamaan Dengan kemampuan kontrasiluman khusus Spesialisasi S-500 terhadap netralisasi target kelas atas Yang berpergian dengan kecepatan dan ketinggian ekstrim Memberikan banyak kemampuan yang saat ini kurang dimiliki oleh S-400 S-500 akan menggantikan sistem rudal anti-balistik A-135 Yang saat ini melindungi Moskow dan target utama lainnya dari serangan rudal balistik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!